Hai semua hari ini kita mau belajar menghitung bagaimana cara menentukan harga jual terutama kita mau hitung harga modal dulu ya contohnya kita ambil dari yang mana aja ya misalkan nih lidah kucing rainbow yang paling penting yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita kan tahu dulu resepnya berapa bahan yang kita perlukan setelah itu kita akan cari harga per gramnya ya jadi misalkan disini 150 gram margarin kita cari margarinnya misalkan blueband lah ya blueband kalau untuk jualan kita kan harusnya pakai yang kilo-an kilo-an ya jadi ini 500 gram set setengah kilonya itu 15.000 berarti satu kilo 30.000 kalau satu kilo 30.000 berarti satu gramnya 300.000 berarti satu kilonya 30.000 kalau 30.000 satu gramnya 30.000 dibagi eh 30.000 eh eh Rp30.000 dibagi Rp30.000 eh Rp30.000 berarti 150 dikali Rp30 sama dengan Rp450 Rp Wismannya 100 Kita cari disini Wisman Wisman Nah ini Wisman 1 kilo 314 Kita perlu 100 gram 100 gram Dikali Berarti 314 rupiah Per gramnya 314 314 ribu 1 kilo Kalau 1 gram Ininya aja dibuang Jadi 314 Berarti 31.400 Ini Wisman Kemudian Patisi Patisinya 50 Ada harga patisi Disini Patisi Ini kayaknya udah tau lah ya kurang lebih ya Jadi ini patisinya berapa Inilah tanggungnya Nih 154.001 kilo Berarti 1 gramnya 154 50 gram Dikali 154 154 Dikali Putih telur Putih telur Putih telur 100 gram Ini yang lainnya kan kurang lebih kalian udah tau semua Kita cari putih telur Putih telur pakainya berapa ya Gitu kan bingung Ini kan ada 2 kuning telur Dari kuning telur ini seharusnya sudah ada putih telurnya Jadi sebaiknya nggak usah dihitung Karena kalaupun kurang-kurang Nanti kan kurangnya sedikit Nah kita kan ada penambahan 20% Untuk biaya ini itu Biaya air listrik dan lain-lain ya Itu Bisa kalian pakai ambil yang ini saja Tapi seandainya pun kalian mau hitung Cari disini Nggak usah khawatir Ada Putih telur Tuh Ada semua Putih telur 1 kilo 18 ribu Ini ada yang 12.500 250 mili Ini ya Ini yang punya banyak putih telur Boleh jualin ya Di tokpet ya Tuh 12.500 Untuk 250 mili Udah terjual 131 Mahal banget Untungnya banyak sekali ini Setengah kilo 11.000 Kalian bisa jualin ya Yang lakunya udah berapa banyak Tuh 1.200 Lakunya Ini 2400 Kalian bisa jualin disini Di tokpet Kalau punya banyak putih telur ya Jangan disiasiakan Jadi kurang lebih Seperti itu Kalian udah tau kan Nah sekarang Misalkan ya Kalau ini ntar kebanyangan videonya Kita tambahin semua dong 450 Ditambah 31.400 Ditambah 7.700 Kurang lebih Modalnya sekitar 39.550 Harga ini total Harga Bahan yang kita pakai Ini total Harga bahan Yang kita pakai Dari Disini Kita tambahkan 20% Biaya air Biaya lainnya Ini bisa Biaya air Biaya listrik Biaya gas Tenaga Dan sebagainya 20% Dari 39.000 Cuma berapa Ini ya Kali 20% 7.000 8.000 7.910 Cik Mana cukup Biaya listrik Air dan sebagainya Sayang Ini untuk Satu resep Kalau kamu jualan Tak bisa Cuma satu resep Kalau kamu jualan Kamu harus jual banyak Baru bisa untung Kalau jual Bikin sedikit Satu resep Dua resep Itu buat makan Namanya Jadi Usahakan Ya kalian Namanya baru Untungnya masih sedikit Biasa Wajar Nanti lama-lama kan Jadi bukit Jadi Kamu harus cari Customer yang banyak Baru bisa untung Ini adalah Harga yang sewajarnya Kalau Cik saya mau 50% aja deh Biaya lainnya Boleh gak? Boleh Mau 100% Kalian tinggal masukin aja Ya Tapi Saya akan hitung Hanya harga Normalnya saja Sekarang 39.550 Ditambah 7910 Sama dengan 47.460 Ini Harga Modal Nah Dari harga modal ini Satu resepnya ini Dapat berapa toples Ini ceritanya Udah dihitung Semuanya Udah hitung harga toples Dan sebagainya Dari harga modal Itu Dapat berapa toples Misalkan Dua toples Berarti Dua toples Berarti 47.460 Dibagi Dua Dibagi Dua 23.730 Modal Sekarang Harga jual Mohon maaf ya Teman-teman Ternyata Hujan Saya lagi di luar Jadi Suaranya Kencang banget Kalau di dalam Sedikit gelap Sekarang kita hitung Harga jual Dari harga jual ini Terserah Kalian mau ambil Berapa persen Untuk keuntungan Kita ambil Hitungnya Per persen Normalnya Orang ambil Untung Untuk bikin kue Jualan itu 100% Normalnya Ya Jadi Kita ambil Untung 100% Berarti kita Tinggal kaliin Dua aja Berarti harga jualnya Sekitar 47.460 Cik Di rumah saya Nggak bisa Untung 100% Oke Berapa persen 50% Kalian ambil Berarti Modal 23 7 30 Dibagi 23 7 30 Dibagi Dua Nih Ya 11 8 65 Atau Hitungnya Begini 23 7 30 Ditambah 50% 35 5 95 50% 50% Masih Nggak bisa Juga Di rumah Saya Kayaknya Cuman bisa 20% 20% Itu terlalu Sedikit Teman-teman Jadi barang per gram ya kemudian kita hitung harga modal per resep per barang atau bahan atau bahan kemudian jumlahkan harga bahan plus 20% biaya lainnya sama dengan harga modal kemudian kalian bagi berapa toples jadinya ya Nah setelah itu baru sama dengan harga modal nah kita tambah keuntungan yang kita inginkan maka jadilah harga jual per toples satu hal yang kalian harus ingat bener-bener ingat ketika kalian sudah menentukan harga jual sulit untuk dinaikkan tapi kalau diturunin dampak misalkan kalian jual beda kucing satu toples 50 ribu wah aku untungnya kebitkan nih salah itu saya harusnya jual 60 kalian mau jual 60 ribu kira-kira bisa tambah laku atau penjualan menurun menurun kenapa? karena orang merasa ini orang ya mentah-mentah udah laku harganya dinaikin padahal bukannya dinaikin kita yang kemarin untungnya terlalu pas tapi tetap tidak bisa jadi harga lebih gampang turun daripada naik misalkan kalian jual beda kucing 50 ribu waduh ternyata saya untungnya kebanyakan nih ya saya mau turunin ya atau ini kurang jalan nih layanya saya mau diskon lah kasih diskon 10% atau saya turunin jadi 45 ribu kira-kira orang lebih milih beli harga 45 atau 50 pasti orang lebih milih beli harga 45 ribu pasti penjualan kalian bisa lebih banyak jadi lebih mudah menurunkan daripada menaikkan jadi kalian harus hitung harga dengan baik sebelum menentukan harga jual sekian video saya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih